Pemirsa Himpunan Mahasiswa Islam berunjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Lebak pada Senin pagi. Mahasiswa mendesak Kepala Dinas bertanggung jawab untuk mengevaluasi program sembako yang dinilai amburadul. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Lebak berunjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Lebak. Mahasiswa yang memasa masuk untuk bertemu dengan Kepala Dinas sempat dorong-dorongan dengan aparat keamanan. Unjuk rasa mahasiswa ini mendesak Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap realisasi program sembako tahun anggaran 2020 yang dinilai amburadul. Selain dinilai di monopoli, program pengganti bantuan pangan non-tunai juga diduga ada intervensi dari pendamping atau TKSK terhadap keluarga penaring memanfaat atau KPM. Koordinator aksi Nurul Ahmad menutup Dinas Sosial untuk mengevaluasi program bantuan. Di antaranya memberikan kebebasan kepada KPM untuk menentukan paket pangan, mencabut kesepakatan antara pihak distribusi dan ewarong, menindak tegas monopoli dan mengusutuntas penggunaan gudang milik pemerintah oleh PT AAM. Dinas Sosial di mana pihak Dinas Sosial ini jelas di pedoman umum program bantuan sosial pangan dinyatakan bahwasannya sebagai pengawas dari program ini. Kami meminta Dinas Sosial untuk segera menjadi penengah, karena harus ada segera pemutusan dengan MOU. Ini tidak ada di pedoman umum. Masalah MOU ini tidak ada di pedoman umum. Ini harus diputuskan di pedoman MOU ini. Itu harus segera diputuskan, karena ketika memang itu tidak diputuskan, jelas pihak agen ewarung merasa terintimidasi. Bahkan di 2019 kemarin ada proses intimidasi dari pihak perusahaan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Gus Bandrio, mengatakan pihaknya akan segera mengevaluasi pelaksanaan program bantuan sembako sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial. Jika tidak dilakukan evaluasi, masa mengancam akan kembali menggelar aksi, bahkan melaporkan kepada aparat penegak hukum, kejaksaan, atau kepolisian.